Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silvermanus berjuang jadi Blackman Oke guys, jadi video kali ini teman-teman yang gue menjelaskan hal yang cukup lumayan penting juga teman-teman Tapi sebelumnya gue mau ingetin dulu teman-teman semua, sorry banget teman-teman yang belum whatsappnya belum kembali sama Edo Karena emang kita lagi full banget teman-teman ya, sampai saat ini mungkin hari selasa ini baru kelar yang kemarin itu teman-teman Ya jadi kita emang banyak banget teman-teman, full banget teman-teman, apalagi F-boxnya itu full banget teman-teman ya Dan kalian yang mau top up point itu, ya kalian chat-chat aja whatsapp yang di deskripsi Tapi kalau belum di barat, sorry banget teman-teman bisa chat lagi Nah kalau misalnya nanti kelar hari ini selasa ini udah kelar Nanti ya mungkin gue sama Edo bakal ngambil beberapa dari kalian ya untuk top up yang hari Rabu besok teman-teman Semoga aja ke apa ya, ya kalian semoga aja dapet gitu teman-teman ya Karena kita emang lagi full banget, kalian bisa cek di deskripsi Untuk PS4 20 ribu, untuk Xbox One 25 ribu Dan kalian kalau tanya aman gak bang? Aman, 100% aman, aman lah teman-teman ya Kalian bisa tanya-tanya orang-orang di grup PS kalian mungkin ada beberapa dari mereka yang udah top up point sama gue teman-teman Ya jadi aman, oke Dan sorry banget buat yang belum dibalas teman-teman, sorry banget ya guys ya Dan teman-teman semua kalian juga bisa teman-teman ya Apa namanya Untuk Melakukan top up gitu teman-teman Sampai 30 ribu point dari PC, PS4 dan Xbox One teman-teman ya Dan untuk kalian juga yang menanya Bang bisa pake pulsa, bisa juga pake pulsa tanpa rate 20 ribu PS4 tetap 20 ribu Pembayaran tetap 20 ribu via pulsa Itu ya, maksudnya gitu Dan sorry banget gue udah lama gak upload Karena itu kesibukan gue teman-teman Lagi sibuk banget ini Top up-top upin sama si Edo Sama ada sih satu lagi teman-teman ya Jadi buat kalian semua Yaitu informasi pertama Dan yang kedua di video kali ini gue akan belaskan Kalau misalnya kalian tanya sama gue Bang, kita bisa gak sih beli semua ikonik momen yang ada di shop ini? Jawabannya bisa Beneran, bisa jawabannya teman-teman Disini ikonik momen ada 11 Kalian mau beli semuanya? Bisa Kalau kita buletin satu ikonik momen Misalnya dibuletin aja 30 ribu lah gitu ya 30 ribu point Berarti kalau ada 11 kita butuh 330 ribu point Atau 10 lah Kalian ambil 10 ikonik momen Butuh 300 ribu point Itu banyak banget teman-teman Kita ngumpulinya sampai kapan? Nah, mungkin teman-teman nanya kayak gitu Tapi gue mau ingetin dulu Ini semua Kalau misalnya cara ini yang gue kasih tau ini Takutnya itu Tidak Ibaratnya takutnya itu Akun kalian nanti dibanet sama konami Takutnya Gue gak tau ya Jadi ini Terserah kalian tanggung jawab kalian sendiri ya Itu pokoknya resiko kalian tanggung sendiri gitu ya Yang gue cuma memberitahukan Caranya kayak gini loh Bisa loh beli ikonik momen semuanya Bisa Oke Gue cuma mau kasih tau kayak gitu aja Kalau misalnya kalian takut Kalian coba aja di akun kedua kalian Atau ke akun ketiga kalian Ah gue coba ah caranya bang Lian Ah di akun kedua gue Dia lagi pula kalau dibanet juga gak apa-apa Akun kedua bukan akun ketama gitu ya teman-teman Oke Tapi kalau misalnya kalian melakukan pembelian pertama kali Misalnya Ini akun kalian ini pertama kali Tuker point ke PS4 10.000 point Tuker point ke Xbox 10.000 point Tuker point ke PC 10.000 point Pertama kali tuh Kan dapet 30.000 point gratis kan Itu pertama kali Itu resmi Itu gak bakal dibanet Akun kalian itu resmi Yang kita lakukan disini adalah Berulang-ulang kali gitu ya Top upnya berulang-ulang kali Xbox berulang kali 10.000 point PS4 10.000 point PC 10.000 point 30.000 point Kita beli akunik momennya Habis itu kita lakukan itu lagi Top up lagi di Xbox Dengan akun yang sama Berulang-ulang dengan akun yang sama Gitu ya Nah itu yang gak boleh Tapi kalau sekali doang pertama kali Itu aman Legal Seperti yang kalian lakukan sekarang Bang top up point Bang top up point bang Link Akunin gue Akun gue di linkin ke PS4 Blablabla itu pertama kali Itu gak apa-apa Jadi kalau pertama kali gak apa-apa Tapi kalau berulang-ulang Ini gue gak tau ini Bisa atau gak Boleh atau enggak Maka konaminya Harusnya sih gak boleh Gue gak selesai caranya aja Nah ya Kalian tau disini Poin sisa 3.000 Poin sisa 3.000 Di akun ini Nah di akun ini Sudah beli berkam Tadi bisa lihat sendiri Kalau kita lihat ke manajemen squad Kita lihat disini Ada si mamang berkam Nih Si ikonik berkam Dari Gua pembelian di shop tadi Dengan poin Oke Nah kalian tau Kalau poin itu Connect Connect dengan konami edi Kalau gak ada konami edinya Poinnya itu bakalan Nol Hilang Jadi kalau kita buka di bagian sini Poin sisa 3.000 tadi ya Kita klik di bagian dukungan Di data tautan Ya Ini itu Ter-checklist konami edinya Ya Konami edi ter-checklist Ya Gue main cepet aja nih temen Gue gak kasih tau secara cepet aja Oke Dan disini Gue mau nge-check kalian Oke disini itu Kita lihat di bagian My.konami.net Kalian login akun kalian Akun yang tadi itu Udah connect xbox Ya Ini kebetulan depan gue Ada xbox Akun yang tadi udah connect xbox Ya temen-temen ya Yang sisa 3.000 tadi Udah connect xbox Dan sudah melakukan Pembelian berkam Oke Ya paham ya Udah connect xbox Kemudian Gue mau nge-check lagi Disini ada dua email Yang bawah Yang cvb Yang cvb Yang bawah ini Itu adalah akun yang tadi Yang udah kita beli berkam Yang poin sisa 3.000 Ya Yang kdm Yang atas ini Yang kdm ini Adalah akun Kosong Atau misalnya Akunnya itu akun baru Misalnya kalian bikin akun pes baru Pes mobile baru Hapus data pes mobile Di setting Kemudian buka pes mobile Kan jadi akun baru tuh Kalian Keling ke konami edi Nah itu akun yang ini Kdm ini Kdm ini belum pernah sama sekali Tuker item dengan poin Belum pernah Pokoknya poinnya masih 0 gitu Belum sama sekali Belum pernah connect ke poin Ya Yang kdm ini Yang bawah ini Yang cvb adalah akun yang tadi Yang sisa 3.000 poin Paham ya Oke Ini adalah akun kosongan Ini akun konami edi Ini akun konami edi Yang kdm ini akun konami edi Ada konami edinya Ada Akun pesnya ada Jadi ibaratnya akun polosan gitu lah ya Belum pernah Connect sama sekali Ke poin e-football Yang kdm ini Paham ya Ini akun Akun yang atas Yang kosong Ini yang bawah cvb ini Akun yang kita tuker berkam Yang tadi sisa poinnya 3.000 Oke Nah sekarang Apa yang harus kita lakukan Jadi sekarang Tuh Kita buka ke Pes kalian Data tautan Ini akun yang tadi Ini akun yang tadi Ini yang ke checklist nih Kemudian kita periksa ID konami milikmu Kalian mau nyolong Nggak apa-apa nih Akunnya jelek Buat kalian Nggak apa-apa Kemudian kita buka aja Pake browser Kemudian abis itu kita Disini kan yang tadi nih Yang cvb kan ya Kita unlink data aja Unlink data Oke Nah ini udah ke unlink nih Jadi nanti di place kalian Nah disini Di place kalian ini Jadi 0 teman-teman Eh jadi 0 Iya Di data tautan Kita klik Nah udah gak ke checklist nih Jadi udah Tidak ditautkan Jadi 0 Jadi udah gak ke checklist Jadi konami ID nya Udah gak ada Kalau kita lihat Ke bagian poin itu Pasti jadi 0 0 teman-teman Jadi 0 Tapi kalau kita lihat Ke bagian pemain disini Pertamaian tetap Udah pernah kebeli Ya pahamnya 0 ya Ini masih 0 nih Karena kan kita gak Konek konami ID Nggak ngelink gitu kan Share selanjutnya Kalau kita ke bagian Dukungan nih Nah disini Udah kosong nih guys Udah kosong Nih disini Udah gak ada Konami ID nya Jadi tadi poinnya kan Beran 0 tuh Teman-teman ya Nah sekarang Yang harus kita lakukan Kalau misalnya kalian klik disini Kalau kita klik Ketautan data Menggunakan konami ID Kalian masukin email Yang berbeda gitu Itu udah gak bisa Masih gak bisa Bukan udah gak bisa Masih gak bisa Karena akun kalian itu Harus dihapus dulu Konami ID nya Jadi Yang tadi itu Yang mana nih Yang Yang di CVB itu ya guys Nah yang ini nih ya Yang tadi konek Xbox Yang emailnya CVB Eh iya kan Eh kok CVB Yang emailnya itu Iya CVB itu Kita harus hapus dulu Konami ID nya nih Ya yang CVB ini Harus kita delete Konami ID dulu Delete Konami ID Ya ini harus kita delete dulu Ya agree Kemudian kita Bagian disini Kita agree Delete Nah ini kita udah hapus Konami ID yang CVB Ya udah terhapus Konami ID nya Yo ekonomi ID Asbin delete Nah kalau udah hapus gini Kalian baru bisa Menggunakan Tautkan data lagi Ya disini gue copy dulu ya Teman-teman Gue copy dulu Copy dulu Untuk email yang kosong tadi Ya ini yang Akun konami ID kosongan Tadi yang polosan tadi tuh ya Hebatnya akun baru Terus konami ID Nah ini yang KDM ini Oke yang KDM kita buat Masukin disitu Ya untuk link yang ini Kita klik ke Google Kemudian kita pilih Yang warna merah ya Teman-teman yang warna merah Disini Kemudian klik Konami ID Tempel KDM72 Ya bener yang ini Kemudian kita langsung Passwordnya sama aja Cobalah Mengerti22 Oke Nah ini kita langsung Balik ke page nya Nah disini Pasti ada Pemberitahuan tuh Konami ID ini Telah digunakan Untuk mentransfer data Data akan ditimpa Nah tadi Kan ini Konami ID kan Berkasih yang kosongan Kan akun polosan itu Kita timpa aja Teman-teman Jadi Konami ID Untuk akun yang ini Yang udah kita tukar Berkam tadi Ya Nah Tautkan ke Konami ID Sudah ditautkan Ya kan Habis itu Sudah ditautkan ya Poinnya itu Pasti masih kosong Teman-teman Kosong kosong Lompong Oke Kita Poinnya itu Kita pancing dulu dah ya Di inbox Sekali aja ada poinnya Ya kita pancing Teman-teman ya Oke Tepat poin itu tadi Berapa 500 tuh guys ya Poin ini Kita Ini dulu deh Kita tukar poin dulu Untuk Ini 500 aja Cukup lah ya Terus itu kita lanjutkan Lanjutkan Verifikasi Chrome Proses Masukin lagi Passwordnya Cobalah Mengerti Dua-dua Oke Accept 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 Nah Kamu menetujui Udah dah Menetujui dah Ya kan Nol dah Udah kebeli Nah Kan udah kayak gini Kan teman-teman ya Kalau udah kayak gini Udah ganti Konami ID nya Kalian tinggal melakukan Link lagi Link ke Xbox PC Amap PS4 Nanti total dapet 30 ribu poin lagi Habis dapet 30 ribu poin lagi Lu beli lagi Iconic Moment nya Oliver Khan nya lu beli Habis lu beli misalnya Oliver Khan udah dibeli lagi Habis itu kalian kayak tadi lagi Hapus Konami ID Terus konekin ke Konami ID Kosongan Link polosan itu Yang akun polosan itu Kalian tiba Gitu lagi Konekin lagi ke PS4 Link lagi ke Xbox Amap PC Dapet 30 ribu poin lagi Lu tuker lagi Gitu Gampang kan Nah sekarang teman-teman Dengan poin yang nol ini Dengan poin nol ini Kita itu Gua di depan gua ada Xbox nih teman-teman Depan gua ada Xbox Gua mau kelemah Biar 10 ribu poinnya Tadi kan 500 Sudah kebeli sama gua item Oke Nah ini Gua mau konekin ke Xbox Biar poinnya Nambah 10.300 Kalian tambahin lagi Konekin lagi ke PS4 Konekin lagi ke PC Nanti totalnya Jadi banyak Totalnya nanti ada 30 ribu Kalian beli lagi Iconic Moment Begitu Nah ini gua mau scan dulu Ini depan gua ada Xbox Jadi kita bisa scan Oke Apa sih tadi namanya Gua lupa Namanya itu adalah Ini guys Namanya KDM KDM 72 203 At ZZRGG .com Oke Cakep Passportnya Cobalah Mengerti 22 Proses Nah Sudah dah Dapat 10.300 Gua dah Ya 10.300 Didapet gua nih Klik kembali dulu Kemudian tukar poin 10.300 Nah Nih udah Gua udah konek ke Xbox nih Akun ini Jadi gitu aja teman-teman Ya Hilangin Kona Medi kalian Tiban pake Akun polosan Kona Medi polosan Yang belum pernah topper poin Gitu ya Kemudian kalian langsung Ini deh Langsung claim Ya Langsung claim VPS4 Xbox sama PC Jadi 30 ribu Terus kalian beli lagi Iconic Moment yang kalian mau Ya kan Ini gua beli Ansupati lah ya Gampang kan Gitu aja teman-teman caranya Kalau kalian nanya Bang bisa gak beli semua Iconic Moment Bisa di satu akun Bisa beli semua Iconic Moment Caranya yang gua ajarin tadi Teman-teman ya Jadi gitu aja ya Teman-teman ya Karena kita Kalau kita claim Pake 30 ribu Eh pake 30 ribu Pake PC PS4 Xbox One Itu claim 33 Dapat 30 ribu poin lagi Nanti abis kalian beli Satu Iconic Moment Hapus lagi Kona Medi kalian Yang awal Tiban Pake Kona Medi Yang akun polosan Gitu Atau akun yang gak pernah Connect Point e-football Gitu ya Kalian tiban Itu aja kan Gampang kan Teman-teman Terus habis itu Kalian top up lagi 30 ribu Ke PC PS4 Sama Xbox One Beli lagi Iconic Momentnya gitu Terus berulang-ulang Sampai 11 kali Lu dapet semuanya Oke Itu aja ya teman-teman Tutup video kali ini Thanks for watching Bye bye